Aktivitas mana atau ulah mana dari setan yang dapat menyebabkan pandemi. Kita mau bicara mengenai apakah pandemi merupakan ulah setan. Karena di luar sana ada banyak orang yang berspekulasi, berpendapat, beropini, dan lain sebagainya. Yang sering juga menggembar-gemburkan, ini semua ulah kejahatan, ini adalah kuasa gelap, ini adalah setan. Dan pandemi ini adalah karya iblis dan sebagainya. Maka secara iman katolik jawabannya apa? Ada jawabannya secara iman katolik yang akan kita dalami sebentar lagi. Hal yang pertama yang perlu kita dalami adalah mengenai keberadaan setan. Secara singkat, setan itu ada dan setan itu merupakan pribadi. Ayat-ayat Alkitab dengan sangat jelas menjelaskan bagaimana keberadaan setan. Saya beri beberapa contoh. Contoh dalam Markus 1 ayat 25-26 jelas dikatakan ada roh jahat yang diusir oleh Tuhan Yesus. Berarti memang setan itu ada. Contoh yang lain di dalam Markus 3 ayat 14-15 bahwa 12 orang yang dipilih sebagai para rasul diberi kuasa untuk mengusir setan. Ada banyak sekali ayat dalam Alkitab yang menjelaskan keberadaan setan itu sebagai pribadi. Kalau kita mendengarkan pengajaran gereja, yaitu di dalam katekismus gereja katolik disingkat KGK, pada artikel atau nomor 391 sangat jelas setan itu apa. Yaitu penggoda yang bertentangan dengan Allah. Itulah setan. Penggoda yang bertentangan dengan Allah. Kemudian dikatakan mereka adalah malaikat yang jatuh, setan atau iblis. Oke, tema ini tidak akan saya bahas. Karena kalau Anda ingin tahu lebih jauh mengenai setan itu apa dan sebagainya, saya di dalam channel Youtube Katkit, kata KC sedikit sudah banyak membahas mengenai itu. Jadi Anda ingin tahu seperti apa, ketik saja Katkit Ramah Bayu Setan. Pasti muncul. Ini hanya menegaskan bahwa keberadaannya. Jadi kalau Anda ketik di Youtube itu Ramah Bayu Setan itu munculnya muka saya. Padahal sebenarnya katekesi saya yang terkait dengan setan itu lebih sedikit daripada yang terkait dengan lain. Oke, kita tinggalkan ini. Intinya setan itu ada menurut Alkitab dan ajaran gereja. Kemudian kalau kita sudah tahu setan itu ada di dalam ajaran gereja berbasis pada ayat-ayat Alkitab, kita mau lihat aktivitas setan itu seperti apa. Gereja sangat jelas mengajarkan mengenai aktivitas setan, yaitu serangan setan atau ulah setan itu seperti apa. Kita bisa membacanya di dalam KGK 394. Bagaimana aktivitas setan itu pengaruh yang mencelakakan. Jadi sesungguhnya apapun yang setan kerjakan, serangannya apapun, ulahnya apapun, perbuatannya apapun, akan hanya membuat pengaruh yang mencelakakan. Meskipun kadang yang dipakai cara-cara yang tidak mencelakakan. Sepertinya bagus, tapi itu hanya sepertinya. Nah, contoh dalam tiga godaan yang diberikan kepada Sang Kristus, tiga-tiganya sepertinya bagus. Tidak ada yang tampak buruk, tapi sebenarnya ujung-ujungnya mencelakakan. Namun KGK 394 baru bicara mengenai hal yang umum. Tetapi apa rinciannya? Nah, gereja katolik punya ilmu yang namanya demonologi dan ilmu yang namanya eksorsisme. Itu gereja katolik punya. Maka gereja katolik mengetahui ada serangan setan atau aktivitas setan atau ulah setan yang jenisnya ada lima. Ada tipe A, tipe B, tipe C, sampai tipe E. Namun dua golongan besar, yaitu yang pertama serangan atau aktivitas yang biasa. Yang kedua tidak biasa atau ekstraordinaria. Yang biasa itu godaan. Maksudnya biasa itu apa? Hampir semua orang mengalaminya atau semua orang mengalaminya. Sehari-hari kita mengalami godaan setan ini. Ketika timbul dalam hati kita, pikiran untuk berbuat sesuatu yang melawan firman Tuhan itu godaan setan. Jadi itulah godaan. Semua dari kita mengalaminya. Semacam kalau bahasa istilahnya bisikan yang terjadi di dalam hati atau jiwa kita. Itulah godaan setan. Jadi setan itu seperti membisikkan kata-kata, tetapi kata-kata bukan harafiah, tapi itu sifatnya rohani dalam hati, dalam jiwa. Supaya kita melawan kehendak Allah. Apapun itu. Kemudian yang jenis kedua yang tidak biasa. Yang jenis kedua ekstraordinaria ada empat. Yang pertama investasi, yang kedua veksasi, yang ketiga adalah obsesi, dan yang keempat itu posesi. Kemudian nanti kita akan bertanya, aktivitas mana atau ulah mana dari setan yang dapat menyebabkan pandemi? Apakah pandemi bisa disebabkan oleh godaan? Jawabannya tidak. Tidak mungkin godaan setan menyebabkan pandemi. Berarti godaan tidak bisa menyebabkan pandemi. Langsung kita coret kemungkinannya. Kita keluarkan dari kemungkinan serangan setan yang mampu menyebabkan pandemi. Kita langsung blacklist hitam. Sudah hitam di situ berarti sudah blacklist betul-betul. Yang kedua, investasi. Kita juga harus bertanya, apakah pandemi termasuk investasi? Atau kalau dibalik, apakah investasi setan mampu menyebabkan pandemi? Ya tidak. Rumah angker tidak mampu menyebabkan pandemi. Maka kita coret. Jadi ini sudah kita keluarkan dari kemungkinan penyebab pandemi. Berarti coret, investasi. Selanjutnya yang ketiga, tipe C, veksasi. Pertanyaannya apakah pandemi termasuk veksasi? Nah kalau kita melihat yang nomor dua, yaitu merusak kesehatan kayaknya memang bisa. Berarti apakah memang setan ini bisa menyebabkan pandemi karena menggunakan teknik veksasi ini? Yaitu merusak kesehatan. Pertanyaannya kan itu. Berarti bisa ya Ramaya? Nanti dulu. Begini. Serangan terhadap kesehatan yang disebabkan oleh setan itu sifatnya spiritual. Artinya kalau Anda itu terganggu kesehatannya, macam-macam misalnya sakit-sakit-sakit melulu. Kalau dicek menggunakan ilmu medis tidak akan ketemu. Kalau penyebabnya adalah setan. Berarti rusaknya kesehatan yang disebabkan oleh setan bukan kesehatan yang dapat dinilai menggunakan ilmu medis. Masalahnya adalah pandemi. Ilmu medis bisa menjangkau. Ilmu medis bisa mendeteksi ilmu mengenai virus. Epidemiologi itu bisa mendeteksi otavirus begini, cara kerjanya begini, merusak di paru-paru, merusak di pernafasan, dan sebagainya. Berarti jelas tidak disebabkan oleh setan. Karena rusaknya kesehatan. Karena setan itu pastilah tidak dapat dideteksi dengan secara medis. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari kan kadang-kadang ada orang yang sakit melulu. Tapi dicek dengan kedokteran, sampai dicek dengan alat-alat canggih, MRI, dan sebagainya. Yang tercanggih dari yang tercanggih dihadirkan, diperiksa bahkan ke luar negeri, ke Singapura, atau kemanapun. Tidak ketemu. Tapi nyatanya sakit. Dokternya juga bingung menemukan penyakitnya apa. Alat semua sudah dibakai, tidak ketemu. Nah jenis itulah yang dimaksud dengan veksasi serangan pada fisik yang menyebabkan kesehatan. Pandemi, virusnya jelas, cara kerjanya sekarang sudah jelas. Pada waktu awal memang membingungkan banyak orang. Sehingga macam-macam teori bisa muncul. Tetapi sekarang relatif lebih jelas. Vaksinnya juga relatif lebih jelas. Berarti ini pasti bukan jenis veksasi. Artinya kita corat kemungkinan itu, kita keluarkan. Berarti jenis yang ini pun tidak mampu menyebabkan pandemi. Selanjutnya obsesi. Apakah jenis ini merupakan serangan terhadap pandemi atau mampu membuat pandemi? Tidak mungkin. Karena itu adalah keadaan depresi, sedih, ingin bunuh diri tanpa sebab. Bahwa pandemi ini membuat orang depresi? Bisa. Tetapi itu kan sebab yang sebenarnya sangat duniawi. Kalau keadaan dunia menjadi parah, maka orang yang hidup dalam dunia menjadi parah juga kan. Jadi bukan karena sebab di luar yang natural. Ini sebabnya kan supernatural kalau setan. Maka kita coret juga obsesi. Tidak mungkin obsesi menyebabkan pandemi. Berarti kemungkinannya sudah empat kita coret. Tinggal satu nih. Yaitu posesi. Apakah pandemi termasuk posesi? Atau kalau dibalik, apakah posesi? Atau kerasukan mampu menyebabkan pandemi? Ya tentu tidak. Karena jenisnya sudah berbeda sekali. Berarti tidak ada aktivitas manapun yang mampu menyebabkan pandemi. Maka pandemi tidak mungkin disebabkan oleh setan. Ini kata-kata siapa Rama? Ini kata-kata Rama Bayu tetapi bersumber dari ajaran gereja katolik. Ini kita menilai atau menalar sesuatu berdasarkan ajaran gereja. Jadi aktivitas setan yang sudah kita lihat di sini menggunakan ilmu demonologi dan juga menggunakan ilmu eksorsisme yang ada dalam gereja katolik. Aktivitas setan kalau dibagi hanya seperti itu. Dan tidak mungkin salah satu dari aktivitas itu ataupun semuanya sudah kita lihat baru saja. Tidak ada yang bisa menyebabkan pandemi aktivitas setan itu. Bahkan sekalipun yang veksasi tadi. Yang merusak kesehatan tadi. Karena merusak kesehatannya, sifatnya supernatural. Nomor dua, kalau orang yang rusak kesehatannya karena pengaruh setan itu pasti ada kaitan dengan setan. Artinya pintunya terbuka. Salah satu pintu dari empat pintu setan terbuka. Kalau Anda ingin tahu empat pintu setan silahkan datang ke channel Youtube Cut Kit. Ada keterangan mengenai empat pintu setan. Karena ini kan bukan tema kita. Tema kita sekarang hanya mau menalar secara ajaran katolik. Mungkin enggak setan menyebabkan pandemi? Jawabannya tidak mungkin. Karena aktivitas setan itu dapat dideteksi. Maksudnya apa? Dunia roh. Kalau untuk banyak orang yang tidak paham mengenai nalarnya dunia roh, membingungkan. Seakan-akan pokoknya setan itu bisa menyebabkan apapun. Padahal tidak demikian. Dunia roh itu non-fisik. Tetapi aturan-aturan dalam dunia roh atau hukum alam dunia gaib itu ya sama dengan alam fisik. Maksudnya apa? Alam fisik ini kan diatur dengan hukum-hukum alam yang diatur oleh Tuhan. Ditetapkan oleh Tuhan. Ada gravitasi, ada segala macam hukum-hukum fisika itu loh. Ini alam fisik. Nah alam non-fisik atau alam gaib pun ada aturan-aturan seperti itu. Yang ditetapkan Tuhan. Hukum alam tapi hukum alam gaib. Ada hukumnya juga alam gaib. Jadi artinya setan tidak bisa melakukan segala sesuatu apapun sekehendak mereka sebab kuasa setan terbatas. Ingat saudara. Alkitab katakan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Itu harus kita ingat baik-baik bahwa roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. So kesimpulan kita apa? Pandemi bukan ulah setan. Kenapa saya katakan sementara? Ini sebenarnya kesimpulan akhir bagian ini ya. Karena nanti bagian selanjutnya saya masih akan melanjutkan dengan tema yang lebih spiritual. Sangat jelas di dalam ilmu demonologi setan tidak mungkin menyebabkan pandemi kita yang sekarang ini. Maka kalau Anda mendengar ini kuasa jahat bekerja ini segala macam-macam tidak mungkin terjadi. Itu seakan-akan seperti mengatakan manusia mampu mengubah arah rotasi bumi. Itu tidak mungkin karena Tuhan sudah menentukan rotasi bumi itu seperti itu. Lalu dengan daya apapun kita mengubah rotasi bumi. Tidak mungkin karena hukum alam tidak memungkinkan itu terjadi sama. Hukum alam gaib tidak memungkinkan setan intervensi sehingga menimbulkan pandemi. Maka jelas kesimpulannya pandemi bukan ulah setan. Kesimpulannya kan sudah ya. Pandemi bukan ulah setan. Lalu ulah siapa? Pertanyaan selanjutnya kan begitu ya. Ramah kalau bukan ulah setan, ulah siapa ya? Nah ini sebenarnya ribut di dalam dunia kita. Ributnya apakah itu alami atau konspirasi? Maksudnya begini. Di dalam medsos, dunia virtual dan macam-macam terkait dengan itu ya. Orang selalu salah satu membela salah satu dari ini. Ada yang mengatakan ya pandemi virus ini alami. Alami berarti natural. Alami ya. Ada yang mengatakan konspirasi. Ya kita jawab menggunakan dua ini sejelah. Pandemi ini disebabkan salah satu dari inilah. Alami atau konspirasi. Alami berarti natural. Berarti terjadi sesuai dengan hukum-hukum alam biasa saja. Dalam arti itu ya ada perpindahan virus dulu dari dikatakan dari binatang dan lain sebagainya. Kemudian pindah kepada manusia. Kemudian menginfeksi manusia. Menyebar begitu cepat. Lalu terjadi secara alami ya. Begitu saja. Seperti virus-virus yang lain yang pernah ada di dunia. Kita harus ingat sederah-sederah. Jadi jangan pernah lupa sejarah pandemi itu tidak hanya sekarang ini loh. Dunia pernah dilanda berbagai macam pandemi dari abad ke abad. Misalnya kalau kita mengingat tahun 1900 awal ya. Itu di Eropa terjadi ya flu ya. Wabah flu. Flu yang sekarang kita... Lu kenapa? Flu. Santai aja biasa. Tapi pada waktu itu 1900-an awal di Eropa itu mengerikan. Seperti sekarang kita menghadapi corona ini. Corona ini nanti juga sekian tahun ke depan juga anak cucu kita akan biasa sekali. Lu kenapa? Corona bro. Lalu udah gak usah pakai masker lagi kan anak. Lalu virusnya menjadi... Manusia menjadi resisten terhadap virus itu. Seperti resisten terhadap flu pada waktu itu. Jadi anda harus ingat flu itu sebenarnya virus yang sangat membahayakan pada masanya. Sekarang sudah tidak membahayakan karena kita juga mempertahankan kekebalan itu. Bahkan meningkatkan kekebalan terhadap flu ya. Itu alamiah. Seperti itu. Dunia berjalan seperti itu. Selalu ada virus-virus yang tidak dikenal. Bukan virusnya baru. Tetapi manusia belum kenal terhadap virus itu. Virusnya sudah ada di alam. Sudah ada di alam hanya kemudian suatu ketika entah bagaimana jalannya mengintervensi kehidupan manusia. Virus dianggap menjadi penyakit ketika mengintervensi kehidupan manusia kan. Gampangnya kemudian menjadi masuk ke dalam tubuh manusia lalu menginfeksi menimbulkan sakit penyakit. Ketika virus itu ada di alam bebas, dia di alam misalnya di simpanse, di gorila, atau di hewan-hewan lain. Tidak masuk kepada manusia dan tidak mengguncang dunia. Ya virus itu kita tidak anggap penyakit. Ketika masuk ke dalam manusia menimbulkan kerusakan dan menyebar. Lalu kita menyatakannya ini penyakit. Kan begitu. Sebenarnya nalarnya kan begitu. Sangat alamiah. Sangat natural. Itu alam yang bekerja seperti itu. Tetapi memang di kalangan orang banyak ada juga yang menganggap ini konspirasi. Wah kalau sudah bicara tentang konspirasi, macam-macam ya. Ini Cina yang menyerang. Cina tidak terima. Dia bilang, ini Amerika katanya. Pokoknya macam-macam lah. Konspirasi selalu menarik tetapi ya begitulah. Tidak pernah jelas. Rama berpendapat yang mana? Saya feeling-feeling ya itu alami saja. Kalaupun itu konspirasi ya sudah ya. Mau alami, mau konspirasi untuk saya tidak terlalu penting. Karena yang penting adalah pada realitasnya. Yang manapun itu kita tetap susah. Ngapain berdebat tentang itu alamiah atau konspirasi gitu. Mau virus itu alami, mau konspirasi, kagak ngaruh bro. Mau alami kita juga tetap susah. Mau konspirasi juga tetap susah. Saya sih lebih memandang pada hasil akhirnya sekarang ya. Mau itu sebab alam kita susah. Mau sebab itu karena mungkin ada perusahaan atau apapun, atau lembaga atau apapun yang berusaha menguasai dunia, kita juga tetap susah. Hasilnya sama, persis sama. Hasilnya apa? Penderitaan. Ya hasilnya memang penderitaan ya. Mau itu konspirasi, mau itu alami, hasilnya adalah penderitaan. Terus kalau itu konspirasi kenapa? Memang kita sanggup mengubahnya. Seandainya betul saya katakan, ya tidak juga kan. Kalau itu alami lalu kita sanggup mengubahnya, ya tidak juga kan. Yang sanggup kita lakukan adalah menghadapinya. Dan sebagai orang beriman, kita menghadapinya dengan iman. Kalau sudah bicara mengenai penderitaan, maka kita masuk kepada tema salib, saudara-saudari. Karena di dalam iman katolik, penderitaan itu dilambangkan dengan kata atau istilah salib. Untuk seorang katolik, salib tidak hanya bermakna benda jasmani. Memang ada dua arti. Arti yang pertama arti jasmani. Salib berarti kayu palang, ada korpus Tuhan Yesus, ya salib. Romo minta berkat salib, ya itulah salib. Tetapi ada makna rohani, yaitu salib adalah penderitaan. Namun sesungguhnya tidak semua penderitaan adalah salib. Kalau kita lihat, sabda Tuhan Yesus dalam Markus 8 ayat 34 sangat jelas. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Lalu apa? Memikul salibnya dan mengikut aku. Berarti syarat salah satunya menjadi pengikut Tuhan adalah memikul salib. Pertama, menyangkal diri. Tidak akan kita bahas. Yang kedua, memikul salib yang artinya penderitaan. Yang ketiga, mengikut berarti menjalankan apa yang Tuhan katakan. Kita akan fokus pada memikul salib berbasis pada ayat Markus 8 ayat 34. Ya kita sudah tahu salib penderitaan atau kesulitan. Kalau kita melihat penderitaan atau kesulitan hidup kita, saudara-saudari. Sebabnya kalau di golong-golongan itu cuma tiga kok. Apapun kesulitan kita yang kita alami di dunia ini, kalau digolong-golongkan, sebagai orang beriman kita dapat melihat dalam tiga kategori. Yang pertama, salah sendiri. Bangkrut karena salah sendiri. Ya salah sendiri sering ke makau sih. Ya makanya bangkrut loh. Ngapain ke makau melulu? Perusahaannya hancur. Kemakau melulu sih. Ya itu begitu ya. Nabrak. Naik kendaraan, nabrak. Ya kebut-kebutan sih. Ya makanya kan salah sendiri. Ngapain kebut-kebutan? Ngapain tidak taat peraturan lalu lintas? Ngapain juga tidak pakai alat keselamatan yang benar? Salah sendiri. Kategori yang kedua bukan salah kita sendiri. Kalau Anda hidup dalam kehidupan rumah tangga, pasangan Anda bisa yang bersalah? Anda yang menanggung bukan? Ya enggak. Nah itu bukan salah sendiri. Istri sudah setia, eh jangan istilah suami lah. Kan laki-laki duduk. Mentang-mentang rumah laki-laki terus ngepangin laki-laki ya. Ya suaminya itu baik, sudah sabar, cari duit dengan baik, memberikan waktu. Istrinya itu ngomel melulu. Sudah ngomel melulu belanja melulu. Dan belanjanya itu bukan yang kebutuhan, tapi yang keinginan. Saking beli ini dan itu enggak terkontrol, ya lama-lama ya hancur juga kehidupan finansialnya. Suami tidak salah di sini, ibu-ibu. Ibu yang salah. Sudah enggak cari duit, ngabisinnya pinter. Nah ini bukan salah sendiri untuk si suami. Tapi saya bisa balik juga ya. Istri ini sudah hidup dengan baik, mendidik anak-anak dengan baik. Dia karir bagus di kantor, tapi dia rela keluar dari kantor yang karirnya sangat bagus itu. Untuk menemani anak, memberi waktu kepada anak. Eh, si suami ini lihat sekretaris yang agak kinclong dikit, belok dia mukanya. Nah itu, berarti kan bukan salah sendiri. Si istri tidak bersalah, tapi dia harus menanggung penderitaan kesulitan. Ini yang dimaksud bukan salah sendiri. Dan itu kehidupan kita, ya itu umum terjadi begitu. Memang begitulah dunia. Kenapa kok bisa begitu ramah? Karena dunia masih dikuasai oleh kuasa dosa. Jadi kita yang bahkan tanpa melakukan salah pun bisa, bahasa simpelnya, ditabrak. Kalau saya gambarkan, kita sudah bisa tertip laluntas, pakai alat keselamatan dengan baik. Di jalan kita sudah tertip, orang lain ugal-ugalan ditabrak. Itu dunia dikuasai dosa itu seperti itu. Yang ketiga, karena kita menjadi pengikut Kristus. Ada banyak contoh. Di dunia ini kita menjadi pengikut Kristus menjadi sulit. Ya, sebenarnya yang disebut salib itu yang kategori kedua dan ketiga. Bukan salah sendiri dan jadi pengikut Kristus. Itulah salib sebenarnya sedara-sedari. Jadi kalau Anda mengalami penderitaan bukan karena salah sendiri. Atau karena menjadi pengikut Kristus, itulah salib. Jadi jangan katakan, Romo saya bangkut Romo. Memangnya Bapak kemarin bagaimana? Ya saya foya-foya terus, Romo. Inilah salib saya. Salibnya Bapak. Itu kamu. Bedegong dalam bahasa Sunda. Kalau Anda yang tahu bahasa Sunda, maksudnya bedegong. Kalau kamu sering kebut-kebutan, gak pakai helm, gak taat talu lintas, tabrakan patah tulang. Ini salib-salib, Romo. Lu, itu bukan salib. Itu kebodohan kita. Namun, jenis yang itu pun dapat menjadi salib. Maksudnya adalah, kesulitan yang karena kesalahan kita sendiri pun bisa menjadi salib ketika kita mempersatukannya dengan salib Kristus. Contoh tadi yang simpel tadi itu ya. Seorang Bapak ya bermain serong, boros-borosan, suka berjudi, sehingga finansial hancur, rumah terjual, segala macam, termasuk perusahaannya bangkrut. Itu salah sendiri. Namun, dalam satu titik dia kemudian menyadari. Aduh ini salah, Tuhan aku telah berlaku salah. Tuhan aku mohon pengampunan. Aku mau memulai hidup baru. Dan apa yang kuderita sebagai penderitaan dan kesulitan ini, kupersatukan dengan salibmu. Aku mau tanggung demi pemurnian jiwaku. Ketika sampai pada tahap itu sebenarnya, salah sendiri itu pun bisa menjadi salib juga. Maka, jenisnya salib memang hanya dua. Bukan salah sendiri dan karena pengikut Kristus. Tetapi, kalaupun Anda sekarang mengalami atau pernah mengalami atau suatu saat nanti mengalami, apapun kesulitan penderitaan yang karena sebab salah Anda sendiri, ketika Anda menyadari dan ingin berubah, sehingga Anda persatukan itu dengan penderitaan Kristus, maka itu juga dapat menjadi salib. Lalu katakan kepada Tuhan, Tuhan oke baik, aku mau panggul ini sebagai salibku. Itu meskipun salah sendiri juga dapat menjadi salib bagi Anda. Jadi ini antisipasi kalau suatu kali nanti mengalami hal seperti itu. Kita semua tidak menginginkan hal yang buruk terjadi bukan? Tetapi, hal yang buruk kadang-kadang menimpa kita begitu saja. Ah, itu dia. Lalu kalau kita lihat, saudara-saudari, yang jenis manakah pandemi itu? Pandemi itu yang bukan salah kita sendiri. Jenis yang itu. Berarti pandemi ketika kita menderita karena pandemi itu jelas salib bagi kita. Karena kita tidak bersalah di dalam persoalan pandemi ini. Itu menimpa kita begitu saja. Itu menimpa kehidupan kita begitu saja. Itu menghancurkan penghasilan kita. Itu menghancurkan nafkah kita. Itu menghancurkan kehidupan kita dan lain sebagainya. Jadi tidak ada dari kita yang bersalah dalam persoalan pandemi ini. Maka jelas pandemi dapat kita hayati sebagai salib. Maka ketika tadi kita sudah mulai dari depan melihat bagaimana prosesnya dari setan dan sebagainya. Ternyata bukan ulah setan. Dan ini ya, dunia berjalan demikian, lalu menimpa kita, maka kita perlu menghayatinya sebagai salib. Sehingga perkataan Tuhan berlaku. Siapa mau ikut aku, menyangkal diri apa? Memanggul salib. Oke Tuhan, aku pengikutmu. Dan sekarang dunia sedang ada seperti ini. Ini salib yang harus aku panggul. Maka kita sampai pada tema, bagaimana sih kabar iman di dalam salib. Karena sudah jelas, pandemi adalah salib kita semua. Dan itu salibnya kita tanggung bersama-sama. Hampir semua orang. Memang satu dua orang justru mendapat keuntungan dari pandemi. Tapi itu bukan keadaan banyak orang. Bebanyakan orang, sebagian besar justru mengalami kesulitan dari itu. Saya mau mengajarkan sedikit dan sharing bagaimana sikap beriman dalam salib. Dengan mengutip ayat-ayat Alkitab sebagai inspirasi kita terang di dalam firman Tuhan. Karena kita tahu, firmanmu adalah pelita bagi langkahku. Yuk kita lihat. Daripada ngomongin setan, ya sudah disimpan saja setannya. Kita ngomongin bagaimana salib ini. Kita harus tanggung di dalam sikap iman. Pertama, penderitaan adalah realitas. Ini sikap iman pertama. Sikap iman pertama justru kita tidak menghindari penderitaan. Karena memang tidak mungkin dihindari. Itu persoalannya. Sepintar-pintarnya kita menghindari penderitaan, dunia memang realitasnya itu. Jadi sesungguhnya, ketika Tuhan mengajari kita tentang memanggul salib, itu Tuhan realistis. Ini Tuhan yang paling realistis menurut saya. Karena memang keadaan dunia itu penderitaan. Keadaan dunia itu salib. Jadi Tuhan Yesus Kristus ketika mengatakan, siapa mau ikut aku memanggul salib. Itu Tuhan yang sangat realistis. Tidak ada dari kita, siapapun itu, dengan penuh kuasa apapun, dengan kekayaan apapun, bisa menghindari penderitaan sebagai realitas dunia. Cuma memang, penderitaan itu kan bentuknya hanya beda-beda saja. Ada orang yang jasmani menderita, untuk makan saja susah. Tapi ada orang lain yang untuk makan, mau membuat perutnya meletus pun bisa. Berkelimpahan. Ya ibaratnya begitu ya, berkelimpahan. Tetapi seringkali juga menerima penderitaan batin dalam dirinya. Tekanan batin. Ada banyak orang yang saya lihat juga seperti itu. Hanya bentuknya berbeda. Tetapi saudara-saudari, penderitaan itu tetap penderitaan. Tidak jasmani, tidak rohani. Sama rasanya. Anda menderita secara jasmani dan rohani, ujung-ujungnya rasanya sama sebagai sebuah realitas. Dan kita diingatkan dalam kisah para rasul 1422, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Itulah salib. Itulah realitas. Maka langkah pertama orang beriman, menerima penderitaan sebagai sebuah realitas. Apalagi ketika kita sedang ditimpa penderitaan itu. Mengakuinya, iya ini memang kenyataan dan aku akan hadapi. Sikap iman pertama ini penting sekali. Karena banyak orang mengelak dari penderitaan yang tidak bisa. Maka dia stresnya bukan karena penderitaan itu, tapi karena mau mengelak dari penderitaan yang sebenarnya dia tidak mungkin lepas dari itu. Tidak bisa terima keadaan yang sedang dideritanya itu. Menerimanya sebagai realitas, bagian penting dari cara beriman kita. Ya, oke. Ini sudah aku usahakan, memang tidak bisa mentok di sini. Oke, aku terima sebagai kenyataan dalam hidupku. Aku hadapi. Oke, Tuhan. Mohon kekuatan untuk ku hadapi. Nomor satu memang harus seperti itu. Lalu yang nomor dua, sedara-sedari, penderitaan itu ada ujungnya kok. Ada ujungnya. Badai pasti berlalu. Rasul Petrus mengingatkan kita dalam 1 Petrus 1 ayat 11. Dikatakan penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul. Kita tahu di dalam iman Katolik tidak pernah salib berhenti pada salib saja. Salib selalu dilanjutkan dengan apa, sedara? Salib selalu dilanjutkan dengan kebangkitan sedara. Dalam iman kita salib tidak pernah berhenti pada salib, tapi kemuliaan yang akan menyusulnya. Kita juga diingatkan dalam surat Roma 8 ayat 18. Penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini yang nomor dua. Penderitaan ada ujungnya. Kalau dalam bahasa iman, dibalik salib selalu ada kebangkitan. Maka salib bukan titik, tapi salib itu baru koma. Karena nanti setelah koma, ada kalimat lanjutannya, yaitu kebangkitan. Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan kekal. Sekarang kita lanjut kepada nomor tiga. Nomor tiga, marilah kita bisa menghibur meski menderita. Waduh, ini kayaknya gak masuk akal ya. Kalau menderita kan harusnya saya dihibur ya. Kenapa ya? Menderita kok bisa menghibur. Bagaimana ini maksudnya? Ini diingatkan di dalam surat 2 Korintus, pada bab yang pertama ayat 3-4. Terpujilah Allah yang menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur. Rasul Paulus banyak menderita. Kalau Anda baca Alkitab surat-suratnya juga kisah para rasul, penderitaannya banyak. Tapi masih sanggup menghibur. Kenapa? Karena ikut junjungannya. Junjungan kita juga Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan kita ingat, saudara. Ketika baginda junjungan kita ada dalam jalan salib, kemudian wanita-wanita nangis. Menangisinya. Apa yang dikatakan? Tuhan menghibur. Secara kejiwaan, menghibur orang, sedangkan kita dalam penderitaan, itu juga merupakan penyembuhan bagi kita. Karena penghiburan yang kita berikan, juga penghiburan dan peneguhan bagi kita sendiri. Sesungguhnya itu yang terjadi. Maka dikatakan, janji Tuhan di sini dikatakan, dalam 2 Korintus 1 ayat 5, kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ini kan kalimatnya lanjutannya sebenarnya. Lihat dari ayat 4. Di dalam penderitaan kami sanggup menghibur. Lalu nyambung ke ayat 5. Karena di dalam penderitaan kami bisa menghibur, maka Tuhan memberi penghiburan yang berlimpah-limpah. Karena dengan memberi, Tuhan memberi lagi sebagai ganti yang telah kita beri. Dengan memberi tidak akan habis. Karena penghiburan, yaitu berkat rohani, Tuhan sediakan berlimpah-limpah. Janji Tuhan jelas 2 Korintus 1 ayat 5. Maka di tengah penderitaan, baiklah kita juga bisa menghibur orang lain yang sama-sama menderita, atau lebih menderita daripada kita, atau mungkin yang lebih enteng penderitaannya. Seperti Kristus, di tengah jalan salib justru mampu menghibur. Yang nomor 4, tetap bisa memuji Tuhan meski menderita. Ini langkah iman yang sulit apa tidak? Ya sulit. Tetapi, kita mau bercontoh pada tokoh Ayub. Kita lihat bagaimana Ayub. Ayub 1.21. Ini diucapkan Ayub ketika semua sudah habis-habisan. Saya yakin kok yang mendengarkan ini, meskipun pernah mengalami penderitaan, atau nanti mungkin akan mengalami penderitaan, kayaknya kok tidak akan se-ekstrim Ayub. Penderitaan yang diceritakan dalam Alkitab, kalau boleh dikatakan Ayub ini ekstrim banget loh penderitaannya. Anaknya semua mati, hartanya habis, istrinya pergi. Jangan lupa. Begitu hartanya habis, istrinya pergi. Terakhir apa? Badannya hancur. Anda berani mengklaim, saya lebih sulit daripada Ayub. Kayaknya kok enggak ada. Dia bangkrut habis-habisan, anaknya mati semua, istrinya minggat, udah gitu dia kena penyakit kulit, leper habis sulit. Aduh, mati aja deh gue katanya, kalau sekarang begitu kurang lebih. Tapi Ayub tidak. Ayub bisa katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kenapa sih dalam penderitaan Ayub bisa memuji Tuhan? Karena itu merupakan pengakuan, Tuhan sanggup membereskan ini semua. Dengan masih sanggup memuji Tuhan, itu berarti masih ada keyakinan. Tuhanku lebih besar daripada salib ini. Tuhanku lebih besar daripada penderitaan ini. Maka masih bisa mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat ini, saudara, ungkapan ketika orang ditinggal, mati orang yang dicintai. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Maka ayat ini bisa menjadi ayat emas bagimu, menjadi remah bagimu, ketika engkau ditimpa penderitaan. Mungkin engkau ditimpa penderitaan, karena ditinggal oleh pasangan hidup, engkau sedih sekali. Ayat ini bisa menjadi obat bagimu, dengan mengucapkan berulang-ulang, dan lebih sering kau ucapkan sebagai remah, yaitu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya selalu mengajarkan hal ini, ketika mengadakan misarekuyem, atau ibadat pemberkatan jenazah, lalu mengatakan kepada keluarga yang sedih, ayo diulang dan katakan, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tidak hanya ditinggal mati ya, penderitaan apapun yang Anda alami, ayat ini dapat menjadi remah yang menegukkan bagi kita. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dikatakan ayo tidak berbuat dosa dengan itu, kalimat lanjutannya. Nomor lima, bagaimana sikap kita dalam penderitaan? Jangan cari Allah lain meskipun menderita. Karena orang bisa jatuh ke dalam pencobaan seperti ini, aku sudah ikut Yesus ini. Kenapa aku masih menderita? Kalau begitu, aku ikut Allah lain yang dapat memberi aku kebahagiaan. Karena ternyata, Tuhan yang ini tidak sanggup memberi aku kebahagiaan. Tetapi kalau kita melihat isi Alkitab, tadi yang nyambung masih kepada Ayub tadi ya, istrinya kan mengatakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu. Kalau bahasa sekarang, Udah murtad aja lu, ke laut aja lu. Ini istrinya yang ngomong, lihat ayatnya ya. Ayub 2 ayat 9. Berkatalah istrinya, istri Ayub, kepadanya kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan modarlah! Katanya. Matilah. Maksudnya apa? Ngapain nyembah Allah itu? Ngapain nyembah Yesus? Udah jelas-jelas, dia tidak sanggup mengeluarkan kamu dari penderitaan. Ganti saja Allah yang lain. Sudara, perkataan Rasul Petrus perlu menjadi remah bagi kita. Tuhan, sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kepada siapa kami akan pergi? Pertanyaan besarnya sebelum kau meninggalkan Yesus adalah, kalau kamu tinggalkan Yesus, apakah kamu punya ganti Allah yang lebih baik daripada Yesus? Itu pertanyaan besarnya kan? Kalau kamu meninggalkan Yesus, apakah kamu punya sandaran yang lebih baik daripada beliau? Maka dikatakan, dalam ayat yang ke-10 masih pada ayub bab 2, kalau kita terima yang baik dari Allah, kenapa tidak mau terima yang buruk dari Allah? Selanjutnya, sikap dalam penderitaan, berdoa dua lapis. Ini bagian penting, karena kita mau mencontoh Sang Kristus. Apakah Sang Kristus ingin lepas dari penderitaan? ingin secara manusiawi? Yuk kita lihat, pada saat beliau sebelum menjalani jalan salib, kita lihat Lukas 22 dan 42. Ya Bapakku, jika lo engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Cawan artinya penderitaan. Secara manusiawi, siapa yang mau menderita? Tidak ada kita ini menderita. Hanya memang pada titik tertentu, kembali ke nomor satu. Kita perlu menerima penderitaan sebagai realitas, di dalam titik tertentu. Sebab memang tidak mungkin, itu kita lari dari itu. Jika masih mungkin, ya oke. Tuhan memberi anugerah itu. Maka permohonannya Tuhan kepada Sang Bapak adalah, ambillah cawan ini. Cawan maksudnya penderitaan, yaitu salib. Tetapi, nah ini ada kata tetapi. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Ini yang saya sampaikan sebagai istilah doa dua lapis. Di dalam setiap penderitaan, berdoa dua lapis ini, penting untuk menguatkan iman kita. Tuhan aku susah sekali dengan sekarang ini. Tuhan aku sangat menderita. Please, please, please. Angkat ini Tuhan. Namun, kalimat kedua kita tidak pernah boleh lupa. Tuhan aku inginkah engkau mengangkat ini salibku. Tetapi kehendakmu ya Tuhan. Jika memang bukan kehendakmu, dan tetap aku harus menanggung ini. Tuhan aku tolong diberi kekuatan. Jadi kalimat pertama, Tuhan tolong angkat salib ini. Kalimat kedua, jika memang Tuhan belum saatnya mengangkat, Tuhan tolong beri kekuatan. Itu namanya doa dua lapis, berpola pada kalimat yang diucapkan Sang Kristus, firmannya sebagai doa kepada Sang Bapak. Yuk kita lihat yang bagian terakhir. Penderitaan sebagai sarana penguatan diri. Kenapa sih kita harus menderita di dunia ini? Karena memang dunia masih dikuasai dengan dosa. Dan Tuhan tahu, karena dunia masih dikuasai dengan dosa, maka banyak orang yang nabrak-nabrak, yang kadang-kadang nabrak kita. Istilahnya begitu. Sehingga kadang kita yang tidak salah pun, karena ditabrak orang, menjadi kitanya patah tulang. Itulah dunia yang dikuasai dosa. Artinya, saudara-saudari, kalau kita melihat dunia ini, artinya kemungkinan kita ditabrak orang begitu tinggi. Istilah ya, ditabrak orang itu bukan berarti harafiah ditabrak ya. Tapi maksudnya, kadang kita tidak salah orang lain salah, karena dunia ini masih dikuasai dosa, kita pun menderita. Dalam istilah bahasa kiasan, kemungkinan kita tertabrak orang lain, meskipun kita sudah benar, masih sangat tinggi. Itulah dunia. Maka Tuhan ngerti, dalam dunia yang seperti itu, kamu harus dikuatkan. Nah, inilah sebagai sarana menguatkan diri, itulah penderitaan. Tuhan mau membuat kita tegak, Tuhan mau menguatkan kaki kita, sehingga berdiri dengan teguh, sekalipun itu ditabrak, tetap berdiri dengan teguh, tanpa tergoyahkan. Itu kenapa, kadang-kadang Tuhan mengizinkan, penderitaan terjadi. Dan kita ingat dalam surat rumah, pada bab yang kelima, ayat 3 sampai keempat, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan itu sangat jelas. Dalam 2 Korintus 12 ayat 10, Rasul Paulus katakan, jika aku lemah, maka aku kuat. Maksudnya apa? Di dalam kelemahan-kelemahan duniawi ini, aku diberi kekuatan oleh Tuhan, dan penderitaan merupakan salah satu sarana yang Tuhan pakai untuk membuat aku kuat. Siapa tahu, satu saat kelak di depan, masih akan ada penderitaan yang lebih besar dari ini, aku sudah latihan. Maraton 42 kilo, kita setiap hari 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, pada saatnya maraton, kita sudah kuat. Kalau kita sehari hanya setengah kilo, saatnya maraton, tepar kita, tewas kita. Nah itu, itu yang dimaksudkan Tuhan, jika aku lemah, maka aku kuat, sebagai sarana penguatan diri kita. Semoga, refleksi-refleksi yang saya sampaikan, dapat menjadi kegunaan bagi kita, di tengah masa sulit ini. Kita tadi dari tema awal, apakah ulah setan atau tidak, tapi saya kembangkan, supaya ada menjadi ketayaan batin bagi kita, tidak hanya soal setan. Kalau hanya soal setan, ya itu sudah banyak, nanti Anda klik saja ke channel Katkit. Semoga, pewartaan iman hari ini, menguatkan kita, karena kita ingat, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan, tahan uji, dan tahan uji menimbulkan, pengharapan. Dan, kalau aku lemah, aku kuat, karena Tuhan yang membuat dikekuatan. Shalom Alaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.